Halo teman-teman info fotografi, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Saya Ancecin dan hari ini saya akan sharing tentang lensa Voigtlander lagi. Voigtlander memang sepertinya tidak lelah ya, membuat lensa baru bagi teman-teman penggemar fotografi. Khususnya teman-teman penggemar lensa-lensa yang bergaya vintage atau jadul. Kali ini saya mencoba lensa Voigtlander 35mm f1.5 untuk Leica M-mount. Terima kasih telah menonton! Dari desainnya, lensa ini bergaya vintage atau jadul, tapi optiknya dibuat dengan teknologi canggih di zaman sekarang. Lensa ini tersedia dalam dua tipe. Yang pertama adalah tipe matte black paint, dan kedua itu bisa silver seperti saya pegang ini, atau black paint yang agak glossy. Yang tipe pertama, yaitu yang matte black, terbuat dari aluminium, dan beratnya hanya 188 gram saja. Cocok bagi teman-teman yang menyukai lensa yang ringan. Yang tipe kedua, yang silver dan black paint, terbuat dari kuningan atau brush. Itu lebih berat, yaitu 284 gram. Hampir 100 gram lebih berat daripada yang matte black. Perbedaan antara kedua tipe itu adalah setelah pemakaian yang sering dan jangka waktu lama. Jika catnya mengelupas, maka yang tipe pertama akan berwarna putih aluminium, sedangkan yang tipe yang kedua akan terlihat kekuningan. Lensa ini adalah lensa manual focus, jadi ada manual focus ringnya, dan juga ada aperture ringnya. Bukaan yang bisa dipilih mulai dari f1.5 sampai f16 dengan pemberhentian setiap setengah stop. Lensa ini relatif kecil dan ringan seperti yang kita lihat. Bisa dipasang filter 39mm ukurannya, dan bisa fokus cukup dekat 50cm. Ini relatif lebih dekat daripada lensa-lensa Leica M yang pada umumnya yaitu 70cm. Lens hood bisa dipilih dan tersedia dalam dua model, yang bentuknya bulat dan silinder. Tapi sayangnya tidak termasuk dalam paket pembelian, teman-teman harus beli sendiri secara terpisah. Meninjau dari desainnya, lensa ini dilengkapi dua elemen asprical, yang membuat hasilnya tajam untuk kamera digital yang modern. Perbedaan utama lensa ini dengan lensa-lensa Leica M yang modern adalah bokeh atau latar belakangnya, yang dimana blurnya lebih klasik ya, menyerupai lensa-lensa jaman film dulu. Lensa ini bukan lensa apo, jadi saat kita memotret subjek yang kontrasnya tinggi, maka kita akan menemukan sedikit chromatic aberration, baik di tepi subjek ataupun di bagian bokehnya yang ada sedikit outline kehijauan. Saya sendiri beruntung sempat mencoba lensa ini saat fotografer Leica, Matthias Heng, datang ke Indonesia. Kita bersama-sama hunting di pasar keramat jati, dan saya mendapati perpaduan Leica dan Vaglander ini sangat cocok untuk mendokumentasikan suasana dan potret penjual buah di sana. Saya juga sempat menggunakan lensa ini di Sony Alpha 73, karena lensa ini M-mount, jadi mudah diadaptasi ke kamera mirrorless merek apa saja. Untuk hasilnya, saya mendapati di Sony Alpha 73, sedikit lebih lembut, dengan bokeh yang mulus dan enak dilihat. Memotret di f1.5, saya amati ketajaman lensa di tengah itu cukup tajam, tapi di bagian tepi itu kurang tajam. Tapi kalau kita stop down ke f2.8, hasilnya jauh lebih baik dan juga merata. PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 Pengalaman saya menggunakan lensa ini di kedua kamera ini sangat menyenangkan Karena build quality-nya terasa solid, manual focus ring-nya mulus, dan juga presisi saat digunakan Aperture ring-nya juga clicky, tidak mudah berubah tanpa sengaja Sepertinya dengan lensa Voigtlander ini, teman-teman bisa mendapatkan the best of both worlds Yaitu hasil yang tajam dengan karakter bokeh yang mulus ala kamera film Tidak bisa dipungkiri bahwa banyak lensa 35mm yang telah berada di pasaran Dengan berbagai bukaan dan juga kualitas yang cocok untuk menggunakan lensa ini Menurut saya adalah fotografer yang menyukai lensa yang berkarakter vintage Dari desainnya juga kualitas bokehnya Untungnya ukurannya juga compact, cukup ringan, dan tidak mengkompomikan kualitas gambar Demikian apa yang saya bisa sampaikan tentang pengalaman saya menggunakan lensa ini Mudah-mudahan bermanfaat, dan sampai jumpa lagi di kesempatan yang lain Oke, bye-bye Sampai jumpa lagi di kesempatan yang lain